Tangerang Selatan, pasti pernah dong? PERNA! Apa yang anda rasakan? Ada ga yang pengen lu perbaiki? Ada! Gerindra mau ga sih? Oh dari Tegal? Ternyata lu cuma gimana? Di Tegal kan ga ada... Magdi? Adanya apa bang Pras? Magdi! Tapi Biascob di deck berapa? Dia jatuhnya dua setengah bang? Dia cuma turun setengah bang? Bioskop deck berapa? Bioskop deck 2 jatuhnya Bioskop deck berapa? Setelah dia bilang di bioskop deck 2 Iya sih masuknya deck 2 Dek-Dek berarti? Tapi ini dari... Dek-Dek... Kalau deck 3? Dek-Dek-Dek... Dek-Dek-Dek... Berkumpul bercanda membawa cerita Di titik kumpul sedih jadi bahagia Tadur jangan jatuh Tadur Ribut capek Aduh ribut semua Ada yang lain Selain dirimu Yang selalu ku puja Ku sebut namamu Di setiap hembusan nafasmu Ku sebut namamu Ku sebut namamu Ku sebut namamu Takentu saya masih pertanyaan Maafin boon bantuan teman-temannya CU sebut namanya Saya stres Saya stres Kemarin beli camping juga Patel, tortel! Sampai datang cerita kapan coba di hidup ini abdur ajak saya makan stick pulang-pulang sah kapan coba abdur ajak saya makan stick coba-bapak hanya demi materi tambahan demi materi mulai 12 Oktober kota pertama Malang final 16 kota kemudian final nanti di Jakarta 15 Februari 2025 tapi saya boleh bertanya satu hal enggak beli tiketnya di abdurarsad.com abdurarsad.com kenapa pokoknya aku sudah situs sendiri sekarang situs abdurarsad.com anda peninggalan sejarah ya ada situsnya sejakannya dari blacklist peninggalan kok pikir saya gajah mana kah bukan jadi sama di blackcamping juga dulu sudah abdurarsad.com jadi abdurarsad.com nanti begitu klik linknya ternyata ke loket gitu otomatik bisa dipilih di abdurarsad.com kita mulai sekarang sudah ada semua ya semua kota semua kota sudah dibuka Oh udah ada yang solot malam waktu kita syuting ini ini periode terakhir early bird early bird itu lumayan ada sekitar mungkin sebelas kota kali sudah sudah solot-nya ya tapi normal ada ada pre-sale mulai 1 Agustus berapa kali satu atau dua kali satu kali saja sel aja habis itu nanti kemudian tiket normal oke keren keren kira-kira 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 mau ambil berapa lama stand up-nya buat yang show yang ini gua pikir-pikirnya terlalu nice dream sebelum lanjut saya mau tanya dulu eh udah live ya keberapa kesamping udah live ya udah live ya kakak kopinya mana eh kopi gua mana ya kopi gua sastra 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 silalahi sastra si lalalala hi itu sebuah marga loh guys dia yang bikin dia yang bikin yang bikin eh bojobak saya yee kamu janjian diri saya jerong 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 tadi sorry 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 abdul saya mau bertanya kenapa tur kali ini kau kasih nama kontras apa kau punya keresahan tentang kontras transformer sih tidak ada begitu bang kenapa kenapa dia naho dia ngomong itu seke-kehanya ada kontrolnya dia tidak pernah ngomong kenapa karu kan terhadap kontras migran makasih tidak ada sorry mamat ya ini beliau ini dia kalo bilang kontras transformasi jatuhnya material ebit oh iya kan top. Tentang kontras ini karena dasarnya kan Transformer mobil ya dia alat transportasi disitulah saya mulai merasa kayak di robot ya tapi kan dia bisa jadi mobil bisa jadi truk tapi aslinya transformer itu apa kendaraan kator robot alien the planet dari planet-planet Decepticon juga Rubicon weh ini udah kejauhan tolong eh Abdur konten transportasi konten transportasi teman-teman Wow nice dream gokil konten yang sering saya bikin untuk mengisi umum dan segala macam kemudian saya bikin saya bikin spesial show-nya stand-up membahas transportasi Abdul Arshad Abdul Arshad mau bertanya dong boleh boleh dari mana dan medianya apa nih Wih saya komentalkan diri nama dia Maxwell dari planet of the app tribun-tribun planet of the app bukan saya dari henggi pos ada pertanyaannya apa silakan Bang Mamat dari henggi 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 pos bang Abdur bang Abdur ya jadi kan ini kontras soal transportasi nih ya apapun akan membahas transportasi Bang Abdur atau kak eh ada sisipan sisipan materi lain soal orang hilang dan kekerasan mungkin kontras yang apa ini mungkin persembunyian anda dibalik judul seperti black camping tidak 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 ini full tentang transportasi full tentang transportasi ah itu oke oke pertanyaan pertanyaan silahkan dari mana nama medianya medianya dari mana saya Hai Ari ya dari media mana baru dia tablo Indonesia Oke disingkat tabloid 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 silahkan mas Ari berkaitan sama transportasi nih ya ada nggak yang mau Mas Abdur perbaiki dari transportasi di Tangerang Selatan Bapak terlalu jauh saya sebagai asisten ini pertanyaannya terlalu jauh saya pengen tahu siapa tau dia pengen tangsel 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 Bapak mau menjawab Bapak asli mana Depok orang mana Flores Flores bagaimana pendapat anda soal transportasi tangsel tangsel gimana silahkan ini ini ada sangat hubungannya dengan kontrasi transportasi jalan apakah anda pernah di jalanan Tangerang Selatan pasti pernah dong pernah apa yang anda rasakan ya ada yang pengamatan ada yang pengen lu perbaiki ada Gerindra mau nggak saya dengaran mau maju dengaran cari kesempatan ya begitulah teman-teman full transportasi full transportasi full transportasi mulai open me kapan belum jangan terlalu bikin pucat-pucat ya anda ya tapi materi-materi sudah jalan nih beberapa sudah ditulis materi sudah menghilang itu kemarin ini anda sempat menghilang itu menulis itu saya main game bertani 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 sekarang saya sudah tapi saya sekarang senang sekali melihat kamu ya Durya jarang sekali melihat handphone sambil begini sudah pensiun saya serius berapa power mempas pensiun 31 juta bagaimana sekarang 1 juta 300 sudah pensiun saya sudah maaf kenapa itu sudah mulai menjadi masalah dalam rumah tangga saya sempat tebak-tebakan dengan tiga Bang Ari itu waktu itu waktu di Rokaroma ya anak jadi ada podcast saya abdul mana yang menghilang main game terus main game ya ini masalah nih game ini pasti jadi edit sekali udah mulai benci sama game itu ya jadi memang saya rasa bahwa saya tuh kan orangnya totalitas ya wes itu orang totalitas ketika mengerjakan sesuatu selesai-selesai totalitas oke nah di game ini juga game itu saya totalitas ternyata tidak ada ujungnya ternyata mengecewakan di ending jadi aku diserang hancur tidak jadi kami itu kan membangun dulu gamenya dong biar orang Pak jangan nanti 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 orang ini terlalu game itu dia tidak kasih kita apa-apa kok ya terus terus terus-terus jadi masa persiapan membangun kerajaan dan segala macam aliansi dan segala macam ini kurang lebih 80 hari 80 hari jadi selama itu tuh saya ngebangun apa segala macam untuk mempersiapkan nanti akhirnya ada musim perang antar server masuklah sudah 80 hari nih kekuatan sudah oke pasukan oke komandan oke segala macam masuklah musim perang begitu masuk musim perang empat jam selesai empat jam saya 80 hari saya bangun kerajaan ini tapi menang menang jadi musuhnya terlalu mudah empat jam kami menang padahal kau sudah bersiapkan empat lapan puluh hari bahkan kami itu kan mempertemukan empat server empat server ini tiga server ini berteman lawan satu server ini servernya saya tetap tidak tangkis kalian tiga tiga server ini empat jam kalah bagaimana kau punya power 31 juta saya saja sudah mau main dua bulan ini satu juta tiga ratus kok 31 juta itu ada di di aliansi saya tuh seratus juta bang kita tuh harusnya bersyukur bang dia sudah tidak main itu kenapa abang marah tidak maksudnya ini masalahnya dia stop ini mulai masalah bang gantian sama abang main itu stop sudah seru dia proses-proses bang abdur pas ketemu bang abdur dia tanya tuh main apa di download mending main pak g kita emosi sekali saya punya pasukan kemarin sudah 250 ribu saya sudah tunjukkan dia abdur kok pasukan berapa 400 ribu tuh ya 400 ribu saya bilang abdur saya punya 200 ribu cuma memang pasukan masih lemah masih t1 t2 t2 sekarang saya sudah tembus t3 tuh oke saya diserang pasukan yang 250 kemarin sisa 190 ribu sama rumah sakit cuma muat 90 ribu sabar kok tunggu saya kasih kuat sapunya 80 hari oh betul sudah-sudah mendingin papzis aja sudah pas berempat sekuatnya abdur berempat nyari nyari lawan tembak-tembak itu yang tembak-tembak kami tantang anda untuk paintball iya kita belum belum dijawab mereka itu tidak ada nyali untuk bertarung agar lain terlalu takut ya dengan tikum ini ayo main paintball kita kita mau podcast hancur tapi podcast hancur undang kema lagi biar kalian berempat lawan kami itu doang betawi-betawi senggol bacot senggol bacot senggol bacot sudah tidak ini apalagi ini yang baru Pak Ajis tuh podcast empat podcast empat sini ya lawan kami cari yang kertas A5 sama siapa lagi yang berempat berempat ini apalagi yang 4 pagi-pagi hampir ayo podcast mas woi podcast mas woi maju 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 podcast mas siapa disitu angga-angga ya close the door ada siapa ada berempat kok sama Apple doang kau mau main dimana sih om dead sendiri aja udah ada satu lagi lagi Pacek Kogoya Kogoya Oh Linnis Kogoya hormat 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 berani tidak lawan ke Linnis aduh domba-domba solid NKRI yuk Mari jadi kok sudah persiapan tahun ini adalah tahunnya kontras kontras tapi bang ada pertanyaan silahkan dari mana dari mana dari mana dari mana ini saya Mamat dari Kasuari Pos Kasuari Pos oke silahkan cepet banget ganti pekerjaan ganti ini perusahaan mutasi mutasi kasuari terus Kak Abdur ya apakah anda yakin kan transportasi nih ya maksudnya dengan gaya main bang Abdur yang storytelling ya apakah yakin maksudnya kisah-kisah ataupun kegiatan-kegiatan di transportasi emang sebanyak itu untuk performer performance satu jam banyak banyak sekali transportasi itu kan banyak macam-macamnya ya darat laut udara ini banyak macamnya banyak modanya dan segala macam lalu kemudian saya akan bawa materi tentang materi kapal saya kapal tua yang dulu pernah saya bawa di suci tujuh kapal tua kapal tua suci tujuh ada materi kapal saya di suci tujuh kok tidak tahu kok tidak tahu di selesai acara waktu itu kok itu materi saya suci tujuh ya bukan-bukan kok diam bukan yang itu itu materi saya anda suci empat saya suci tujuh materi kapal saya dia tampil di suci tujuh jadi juri iya saya kok tidak pernah lihat dia jadi juri anda waktu itu kau kok masih keleng kapal iya waktu yang kau mabok di backstage tuh terusnya tidak tampil jadi tidak lihat anda bisa keluar dong itu saya ada disitu saya bawa materi kapal waktu di suci tujuh tuh saya bawa persis itu saya ambil materi itu itu materi saya nah dari semua transportasi ini dari mana? dari mana bang? asisten tadi oh iya asisten asisten tanya dulu pak boleh gak? satu pertanyaan boleh boleh ya boleh dah dari mana bang? dari mana bang? nama saya eee Rusdin beda lagi dia bang beda orang beda orang beda orang beda orang beda orang cuma dibalik topinya karena beda cuma dibalik ya boleh Pak Rusdin silahkan Pak Rusdin dari media mana nih? gister juga berubah kan? dari media mana? dari media mana Pak Rusdin? tadi anda media apa? kasuari pos oke saya Rusdin dari kasuami pos kasuami 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 pos adiknya kasuari kasuami suami suami makanan gak ada pertanyaan pak saya cuma mau kasih tau orang gini anjing anda terlalu bertele-tele siapa yang ngasih izin masuk ini? siapa yang ngasih izin masuk ini? Rusdin gue talent saya capek ya talent saya capek ya talent saya capek tadi pagi dia habis promo di pagi-pagi amyar juga jadi tolong pagi-pagi amyar ya saya sudah capek nih sorry saya tidak ada pertanyaan saya cuma mau kasih tau ada kasuami pos kasuami terima kasih bapak asisten silahkan lanjut aja sabar kasuami ini apa sih? makanan suami yang saya ketiga makanannya orang buton itu yang pakai ubi astaga nih ya bapak saya sebagai asisten asisten juga akan menanyakan dari semua transportasi transportasi mana yang paling anda suka? kereta api ada pengalaman tidak? nah ini saya sudah mulai bridging jangan di anjing-anjingin lagi nih iya iya ada pengalaman buruk gak? ada pengalaman buruk gak? masalah kereta api kereta api atau sabar ini bridging ke mana ini? ke tema tadi tuh sebenarnya saya sudah bridging apakah anda yakin? apakah anda yakin? apakah anda yakin pengalaman anda? itu sudah bridging tuh masing-masing nih bujat reportasi ini kan itu sudah bridging bukan anda doang yang cerita anda pikir ini media visitnya kontras media visit kontras media visit kontras eh kontras bawa motor nih ada media visit ya di tiko dia media visit ke tempatnya sendiri dia tempatnya sendiri dia masuk-masuk kesitu itu saya sudah bridging nih anda yakin pengalaman anda sudah berapa menit tadi ini? oh alaah bilang dong sudah 20 menit bilang dong 20 menit media visit boleh gak kita kontennya tikum lagi? bilang dong baru-baru sudah kembali jadi pari 20 menit media visit dia bingung tadi melihat saya begini iya maksudnya apa? intras ini bridging ke mana ini? sudah dari tadi media visit terus sampai saya sudah pura-pura tidak ada pertanyaan sampai saya super kenalkan ke suami nah saya deh anda dulu deh PST dulu ya perkenalkan tidak apa-apa lagi lama lagi anda dari PST betulan ini lebih banyak visit orang ini saya kalau transportasi itu mungkin salah satu yang terkenang di kepalanya saya itu adalah naik angkut angkut tapi di NTT yang saya tidak tahu itu antar pedesan atau antar kabupaten yang pakai truk oh iya? iya kan? bukan di saya punya tempat malah itu saya lihat di NTT itu unik sekali menurut saya waktu abang main film itu ya? membunuh tiga bapak ya? Marlina ya? tidak.. Anissa Anissa Aisha saya main Marlina dari mana? saya jadi siapa? jadi Mar kirain jadi bak Mar dan Lina tuh terus? Aisha ya? Aisha terus itu ada kamu pernah lihat tidak? itu khasnya NTT saya tidak pernah lihat di daerah-daerah lain iya soalnya saya tuh ke Papua ke beberapa tempat tapi saya tidak pernah lihat transportasi umum yang kayak mereka bikin dia mobil truk kayu bukan truk pasir yang baknya kayu yang besar itu iya yang besar truk pasir yang baknya kayu itu dikasih kursi-kursi dikasih terpal dikasih terpal berarti naik dong ke atas iya ada tangganya? iya nanti waktu naik ada tangganya dikasih tangga buat ibu-ibu mereka segala macam unik kan? kok pernah naik itu Abdur? pernah kalau kita ke desa-desa begitu memang kadang kalau desa yang kan kalau desa jalannya tidak semuanya besar kan? nah itu pick up tapi begitu sama trismennya sama iya mereka sih tempat duduk ada terpal naik kalau itu saya pernah naik kalau yang pick up yang truk ini karena itu kan gede banget kan? truk itu ada tendanya lagi? ada tendanya ada tendanya terus apa apa namanya yang filmnya Bu Tejo di Jawa itu yang kalau itu kan dia tidak bukan moodnya angkot itu kayaknya mereka sewa trek baru naik itu biasanya kalau kita ospek-ospek jurusan kampus kita pakai trek begitu juga trek entara biasanya kita pakai iya kalau Bu Tejo itu beda kalau mereka ini memang kayak ada rutenya iya ada rutenya jadi continue balik orang naik banyak tuh dia putar jadi kayak angkot disini kayak Jack Linko gitu tapi disana moda transportasinya itu trek kayak begitu kan? iya ada rutenya kan? tapi ada rutenya dia balik lagi ke situ iya jam 6 pagi jam 6 pagi jam 9 itu jam 6 pagi istirahat sore lagi ada begitu orang belum kerja menyusahkan jam pasar itu biasanya itu menurutku sih cukup menarik karena truk begitu jadi itu kalau mereka naik kan? habis naik begitu pas turun tuh pakai sekolah bukan pasir ya bukan jadi manusia pasir ada juga yang pakai pasir benar kan? yang naik waktu itu sandman saya punya teman ini baru habis botoks ya jangan bikin ketawa kencang-kencang tau lu kencang-kencang ngomongnya siapa yang botoks? saya baru habis botoks ya tidak boleh ketawa kencang-kencang kata dokternya tidak boleh tertawa ini makasih dari tadi tuh ketawa-ketawa jangka imej iya udah mulai asik ya pras ya ketawanya udah ketawa-ketawa botoks ketawa-ketawa karir iya ketawa karir iya ketawa karir itu kocak tuh tapi saya tuh paling suka tuh naik kereta karena apa? karena kereta itu sinyal tetap ada tapi kan ada beberapa tempat yang dia ilang dulu sedikit atau sulit tidak banyak iya tapi kalau pesawat itu kan kita naik betul-betul sinyal tidak ada ya saya belum pernah sampai naik pesawat yang pesawat keren yang ada wifi belum pernah tapi saya tuh menikmati kereta karena walaupun dia lama misalkan kayak Jakarta Jogja kan tentu tidak 2 jam seperti naik pesawat 10 jam 10 jam 11 10 jam yang pasnya berapa? bang Bersin ambil siapa siapa tadi? Jakarta Jogja Jakarta Jogja 6 jam 45 menit eh 6 jam ya 45 menit ya misalkan 7 jam misalkan 7 jam tapi tidak apa sinyalnya ada gitu kita bisa nonton daripada mau tidur juga cukup nyaman ya tidur duduk begitu nyaman oh seberapa bayi tuh yang 12 jam ya pokoknya itu saya suka saya suka kereta karena itu sama-sama baru kita juga duduk kayak bisa jalan dulu sedikit bisa jalan pindah ke kafetarianya itu yang apa iya gerbong makanan gerbong makanan saya suka sekali antara gerbong 5 dan 6 saya suka sekali itu gerbong makanan dan kemudian kemudian hampir saya selama naik kereta belum pernah saya menemukan WC yang antri karena banyak banyak di setiap ujung gerbongnya ada kalau pesawat bahkan kadang antri kadang antri tapi kalau saya di pesawat itu jarang sekali pipis gak tau kenapa males sekali saya di perjalanan jarang sekali pipis juga nah tapi kalau 12 jam sih pipis sih pas udah sampai baru tuh rasa rasa kencing saya kalau ada pesawat jarang abung sudah coba yang yang luksuri belum sudah saya sudah semua dapat makan sleeper sudah iya yang sleeper sih yang luksuri tuh ada dua itu tipikalnya ada yang kan yang tidur begitu yang satu kabin gitu ada yang kursi tapi bisa sampai lurus kemarin kemarin saya dari Tegal ini kereta lucu juga sih dia ketawa keretanya kereta Thomas dia begini dia begini dia begini kereta Thomas dia begini kereta Thomas mas mada punya ini naik kereta api wak 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 dia ketawa itu kereta ini oh dari Tegal kereta lu cuma gimana? dari Tegal kan gak ada Magdy adanya apa bang Pras? Magdy saya kaget saya kaget loh joksi siapa itu? joksi siapa itu? joksi anak-anak sana? joksi ya sudah sama anak-anak sih sudah udah berapa kali keluar tuh? 6 kali ya? 18 kali ya kecah terus alhamdulillah Fox skader saya bertenguk bawa di jambor ya? bawa di jambor ya? bawa di jambor ya? kayaknya takut deh kalo itu ada kita abdur gak ada 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 kok ikut jadinya? ada ada ikutkan dia jadinya kan iya oh iya 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 gokil 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 terus gokil gokil Tomat anak-anak gini sabar tadi kalian saya belum sering saya Tegal dari Tegal dari Tegal dari Tegal ceritanya lucu nih ini menurut saya agak lucu iya kenapa? jadi aa saya dikasih tau Dimas bang kita naik kereta ke Tegal itu nama keretanya Ceribon eh tau 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 Ceribon saya bilang wah ini mah tipo taipo ini mah harusnya cirebon dong harusnya cirebon dong kok ceribon ceribon saya lihat tiketnya ceribon emang ceribon saya bilang aa ceribon taipo salah ketik ini tiketnya salah ketik cirebon ceribon saya dateng ke gambir di TV di TV kereta ceribon masa salah sampe sini masa salah sampe di TV saya masih bilang ini kok kok satu ke stasiun bisa salah tidak ada curigamu mungkin tidak saya bilang ceribon lah masih ceribon mereka yang benar kok yang salah ini iya saya bilang ini mereka taipo masa satu perusahaan taipo semu kok naik saya proses naik di gerbong-gerbongnya kan ada tuh tulisannya ada tulisannya saya lihat KA ceribon ih namanya ceribon serius saya tanya itu petugas itu Kak ini namanya emang ceribon iya Kak ini kata ceribon sampai tanya petugas sampai tanya petugas terlalu effort Kak ini namanya ceribon dia ceribon masih tidak yakin masih ngotot saya masih bilang begini typo ini Kak harusnya ceribon tidak Kak ini memang ceribon masih ngotot namanya ceribon tapi saya ingat ku ceribon itu masih ada hubungannya sama ceribon juga serius kalau saya tidak salah mulai nih sejarah nih masuknya Pak RT stop tipe-tipe kami saya capek nih mulai nih kita tuh akhir-akhirnya sering banget kalau ada apa langsung cari karena tidak percaya dengan apa-apa ceribon kemarin saja editan ya orang kaget itu lah ya tayangan itu ya yang anda buka mata batin buka mata batin yang gak buka mata pantas disini aja menampilkan oh C ribonnya tuh pakai CH oh CH ribon sampai kalau sudah pakai H anda masih pikir typo bagaimana CH ribon makanya saya pikir ini oh iya Argo C ribon eh curia iya sampai sudah pakai H kecuali CE ribon baru ada pikir typo siapa tahu typo memang ada halnya iya C ribon betul tapi bang masa haji tidak bisa typo kan hanya di abis C sudah nah itu nah kemudian waktu pulang juga ke Argo Ceribon ini sudah bang tidak ada itu bang sejarahnya bang sumpah bang mau dicari-sejarah apa kita perlu buka mata batin untuk melihat KA ini terus 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 kemudian mau pulang dari Tegal juga Ceribon ini nah tapi itu kan artinya permen kan Ceribon itu permen saya tidak tahu ya nah Ceribon itu gerbel yang jelas saya lihat gerbel Ceribel itu bro Ceribel itu Ceribel Ceribel itu saya ingat kok artinya permen nama permen Ceribon mulai permen tidak jalan di rel sih permennya tidak jalan di rel ini kereta api saya kasih tokohnya abdur Rinjani juga dia tidak jalan di laut itu gunung tapi kasih nama ke kapal baru namanya Kepal Rinjani nah itu pergi Tegal pulang juga Ceribon oke nah ketika saya nunggu waktu untuk naik Ceribon ini datanglah ada lagi KA dari Tanjung kok Tanjung di stasiunnya stasiunnya bukan tulisannya Ceribon ya iya di stasiun Ceribon terus terus di situ kemudian dari dari Surabaya pasar Turi Gambir nah itu namanya KA Sembrani disitulah saya lihat gerbong luksuri itu jadi di Ceribon itu tidak ada gerbong luksuri tapi kalau di KA Sembrani itu ada gerbong luksuri disitulah saya lihat baru pertama kali saya lihat oh kereta api ini sekarang punya gerbong luksuri taksaka juga ada kenapa? taksaka ada taksaka biasa ada taksaka luksuri di kereta yang sama kok tak disangka taksaka bukan taksaka bukan taksaka tapi saya sudah rasakan luksuri dengan itu tuh enak enak ya ada TV yoo ada TV bisa kasih lurus kaki bisa kasih lurus kaki bisa rumpah banget bisa pilih makanan gratis tuh makanan ada after makan apa namanya? after taste dessert 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 oh padang pasir bukan itu dessert dessert ini dessert padang pasir itu dessert kalau yang ini? kelihatan sekali ya bedanya ya kelihatan sekali bedanya kenapa ya kita tuh kok kita tuh bikin konten harusnya pintar loh kok tambah bodoh ya kita ya tidak kok tidak daripada kita bahasa sejarah borobudur buku ini buku itu orang nonton sedikit iya kemari dong kocek lagi goblok lagi dong apa ini sejarah kita tidak butuh hari ini kita mau pintar-pintar teman-teman oke kalau saya pengalaman dulu tuh dari Jakarta padang tuh padang Jakarta tuh tidak bisa beli tiket pesawat pastinya naik mobil kan saya kena ngomongin itu jadi keinget saya pernah tekanan batin selama dari padang ke Jakarta sama orang belakang saya saya masih kecil segedegohan lah mungkin karena saya selalu berdiri di atas kursi itu di kursi itu karena kan masih kecil enak kan berdiri melihat pengen lihat terus itu kayaknya baru 3 jam perjalanan jadi kalau kaki di bangku itu ada ada selah jadi bisa dicongkel badan kita dari belakang gitu dia congkel-congkel terus saya berdiri dia congkel-congkel masih inget kali dia begini saya masih kecil begitu gak ancam kau gak ancam saya cuman saya takut sekali bilang sama ibu saya karena ibu saya terlalu berani saya tidak mau rusuh di sini tiba-tiba balik badan pantai kok ya gitu kan pasti 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 begitu jadi saya berdiri-berdiri sama Tio tapi yang dicongkel itu saya anda ribut tidak atau aktif ribut memang tapi tidak ribut yang sampai ke dia sama Tio saja sudah iya suara ada namanya ribut suara iya saya cuma ngomong orang mau tidur terganggu anak kecil binateng maka mukanya seperti ini jagangan dia jagangan dia jagangan kau kau dari dulu sudah sebesar ini ya tahun berapa? tahun berapa? kayaknya tahun 98 99 waktu 98 kau dimana? mamat demo bukan dia bukan dia bukan dia bukan dia itu dia begitu terus saya takut kan set saya bilang sama Tio dia marah ini coba lihat ke belakang dia lihat ke belakang dia diam tidak santai aja tidak malam saya bangun cuma saya biasa aja tidak ada ribut saya lihat dari sela-sela itu kan apa bangku itu set saya lihat ada dia lagi dia lagi makan itu lagi jadi selama perjalanan hidup saya tidak enak enak tidak nyaman ya tidak tenang itu masih ingat sekali saya saya tidak mau berbuat apa pokoknya saya lihat dia gitu terus SPC nya dia turun dimana? di kiri terus tidak paling di kanan turun di kiri terus turun dari badannya turun kemana dia turun memang kiri kan turun ke kiri tidak mungkin kanan ah aneh nih orang dia lompat dimana? dia tidak lompat akhirnya kamu turun sama-sama satu tujuan sama ke Jakarta kita dimana itu? itu dari tadi penjawab penjawab saya ada jawab di pertanyaan yang mutar itu nah yang di terakhir yang di terakhir itu ibu saya sempat emosi sekali dia tanya perkataan tidak di jawab kiri kanan kiri kanan akhirnya aku turun dan tanya iya sama-sama di Jakarta itu iya turun sama-sama di Jakarta tapi lewat kiri lewat kiri tapi yang lucu adalah pas turun ibu saya nanya kayaknya dia anak kuliahan eh kamu mau kemana? saya mau ke Bekasi ibu gitu sopan banget sopan sekali setelah pulang setelah baru ke rumah nenek saya disini baru saya bilang ke ibu saya dia tuh mau begini-beginikan saya tuh iya sudah begini oh marah ibu lihat tadi anak kuliah tadi kenapa kau tidak bilang balikin lagi giniin lagi dia ya masa ibu begini salah juga ibu dia kan begini tuh udah balikin lagi jadi kamu begini jadi kamu begini aku begini sambung lagi maksudnya kau bunuh saya sambung lagi aku bunuh saya sambung lagi begitu tidak paham dia perlawanan-perlawanan itu doang sih banget bagaimana pengalamannya waktu di kapalnya Yosudarso waktu itu waktu Trikora tuh tenggelam 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 itu kapal ditembak saya ya favoritnya di kapal sih saya ingat katanya kau pernah perjalanan dari Maluku ke apa Fakfak Fakfak konek kora-kora ya kora-kora yang begini dia begini lebih jauh lagi tidak keras hati lebih jauh lagi tidak keras hati sudah tiba Fakfak dia kembali lagi jadi si persikir sampai nih kembali lagi biasanya dari Maluku berarti dari Amun ke Banda dulu disampil set langsung lu lompot habis itu kembali kenapa kau terusin juga kau tinggal diam kau teruskan lagi itu itu salah saya ingat kau ya saya ingat kau tidak itu karena itu makanya mamat kau harus kau harus pilih transportasi dengan apa yang benar kau paling depan atau belakang kenapa dia kembali karena dia penama kora-kora saya itu jadi ya kora kora habisnya kora langsung begitu kora langsung kau hapus jadi satu kali saja koranya kora sudah laut bandai ini laut bandai tidak balai karena namanya cuma kora kor kor nah itu laut bandai saya dulu saya masih ingat dari Jogja ke Surabaya untuk pulang pakai kapal karena pelabuhan di Surabaya oh iya Jogja Surabaya kok pakai apa itu pakai travel jadi sama anak-anak teman-teman yang Pak Pak saya sama teman satu geng Hanzamu juga dia kuliah di ini Yohanes mengampah hmm kita ini jadi rame anak-anak yang mau pulang ke Ambon ke Tual apa sih mau di kapal yang sama yang kita kembali dobo dobo pelabuhan dobo buton kita dua ini buton dia lewat bau bau saya satu rute dengan dua orang ini bau bau kita rute bawah eh kita rute atas eh tidak kita rute tengah dia taprak itu puluh-puluh kita sampe kita mulai dengan anak-anak yang pulih sama-sama di mereka respati baku kenale nih baku kenale anak-anak tua kita berdua ini patungan untuk pakai kamar pakai kamar mau baku naik tidak kan laki-laki-laki oh baku naik laki-laki laki-laki nih kita dua maksudnya supaya paling tiga barang aman kalau bicara-bicara kalau mau datang kok tidak bisa bangun naik bisa tau bisa tau bisa tau begitu ya hahaha masalah tidak tau saja ya kan itu kelas empat kelas empat itu ada delapan tempat tidur satu kamar kan kamu sewa lah iya kelas empat caw berapa nih kelas empat caw berapa nih kelas empat caw tiga semen puluhan banget anjir nah akhirnya gitu dong pakai satu bukan satu kamar tapi satu tempat tidur berapa orang dimasih kiri kanan nah duduk belilah dua orang dong ada yang tingkat bang kelas dua yang tingkat itu kelas empat dong kelas empat lapan tempat tempat tidur oh terus nah pakai nama saya tujuannya untuk taruh barang kita tidur gantian saja kadang dia tidur disitu saya pas bangun keluar itu bisa kita beli satu kamar bisa kita beli satu teranjang oh iya jadi bisa tidur dengan orang lain gitu kalau satu kamar biasa beli langsung kelas satu mending cuma satu tempat tidur tapi kan ada yang kalau berempat misalnya daripada tidur di satu tempat tidur kan dong beli yang satu kamar tapi isinya empat nah itu terus gantian lah saya saya bangun saya tidur kalau sudah bangun saya putugas tidur begitu-begitu dari Surabaya sampai fuk-fuk 7 hari kita dua ganti-ganti begitu 7 hari dari fuk-fuk mat seminggu mat di air air ya kan ke kampung gue empat hari kayak bau-bau aja empat hari eh bau-bau tiga hari tiga hari empat malam iya tiga hari masih oke kayak ke padang juga dua hari ini seminggu seminggu kumis panjang itu mat woi brewok brewok itu saya turun-turun di fuk-fuk yang brewok terus itu di waktu di kampung kau masih pake kau punya kalung mohnya enggak pake apa kau selepas asalnya pas ganti hiu karal laut dong karal laut bang karal laut karal laut karal laut karal takut tadi deh lompat lompat episode lalu itu masih di bahan-bahan satu kali begini kita dua itu mau pergi nonton bioskop bioskop itu ada di dek tiga kalian kamar dek berapa jaman itu sudah ahlak apa belum udah apa ahlak ahlak apa BUMN kan dia punya tagline ahlak belum lah jaman Erick Thohir ini makanya itu sekarang itu ditarik itu apa karaoke dengan bioskop itu ditarik dari kapal kapal ya sudah tidak ada hiburan itu padahal kalau bioskop bisa untuk nonton film yang ah bioskop sekarang ada tapi filmnya sudah berbeda film yang bagus iya kakak bos sekarang film yang bagus film bagus itu kayak kakak bos ya kakak bos ada yang nama 29 Agustus saya dari media tidak usah beda lagi jadi beda lagi ceritanya terus nah tujuh hari kalian ketinggian iya pokoknya ada satu oh sorry kalian mau nonton bioskop sabar satu waktu itu dari sorry sorry sebentar itu kan bioskop dek tiga iya ada ding dong sama OPS itu iya sudah bioskop aja dek tiga kamar itu dek lima kalau tidak salah oh berarti turun tangga turun oke turun ke bawah dek dua iya tapi karena bioskop dek dua di bioskop dek tiga iya ini masih di dek tiga iya tau tapi bioskop dek berapa tapi dia jatuhnya dua setengah dia cuma turun setengah bioskop dek berapa bioskop dek dua jatuhnya bioskop dek berapa selalu dia bilang di bioskop dek dua iya sih masuknya dek dua dek dek berarti tapi ini dari kalau dek tiga dek 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 tijuh kalau dek dek itu dek dekan intinya ini kelas tiga eh apa kelas tiga lagi dek tiga ini dek tiga bioskop itu kita turun tangga setengah langsung masuk pintu jadi dia setengah kayak gantung mejangin tapi dibilangnya dek dua memang iya terus kalau itu paling bawah sudah paling bawah itu bioskop samping mesin itu bioskop terus ini dua setengah lah iya turun begini lihat film Thailand kayaknya jelek dek kita itu pantau rantuk anjir film dewasa 21 place yang turun nonton laki-laki semua itu mau kepegang apa batang disitu mesin lah pegang mesin mesin hot loh kita duduk duduk begini nih tapi kalau nonton akhirnya tidak belum masih pantau-pantau pantau ini dari luar bioskop berarti dari sebelum turun tangga ini sebelum turun tangga ini sebelum turun tangga tapi sudah kelihatan layarnya tidak lihat orang yang turun pasti ke bioskop itu orang-orang yang lewat ini pasti turun tangga itu mau ke bioskop oh pantau ini pantau pintu masuk bukan pantau layar iya pantau tangga terakhir nih sebelum masuk ke pintu nih orang rame atau tidak kalau cuma kita berdua sendiri dan nonton film Thailand 21 place bikin apa jadi tidur bersama tidak gantian-gantian lagi bisa kan tidur sembari film iya jadi kita duduk begini terus ada barang-barang orang kan barang-barang orang ini dek 3 belakang oke tangga terakhir dek 2 ini belum masih di dek 3 kita mau lihat orang yang turun-turun ke dek 2 ini siapa-siapa oke terus begini tiba-tiba ada cewe satu lewat cewe ini cewe ini cewe ini cewe ini cewe ini kenapa saya salah terus bajunya warna ungu kok masih ingat itu masih karena karena ini yang menjadi masalah oke baju warna ungu celana warna ungu bandu 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 rambut ini kok ingat bandu itu ikat rambut kalau bandu bandu sini iya yang strap-strap angeli angeli-angeli itu bandu ungu sepatu ungu tas lengkap ini ungu all about ungu depu kalau kulit ungu dia korban tenggelam itu itu biru itu itu biru terus jalan tuh terlalu ungu ini mas bukan saya di sepo otak adalah mas di sepo otak mas juga kan itu perempuan iya perempuan di sepo otak iya maksudnya adek-adek dorang nih maksudnya jalan dengan siapa ini kayaknya anak-anak tua lah dia sendiri tidak tidak kenal tapi dari muka lah iya sendiri terus kayak terlihat kayak watini wanita timur wanita timur oh iya iya terus lihat ih turun sepo teman ini shock dengan tiba-tiba keluar pintunya terong ungu semua nih dia turun begini ke tangga tangga yang dek 2 mau masuk ke bioskop turun siapa teman lihat mungkin sudah hilang dari atas siapa teman bilang ih baju ungu celana ungu bandau ungu celana dalap juga ungu pasti nih tiba-tiba perempuannya balik kok bilang apa timur masalah baru jadi pikir ini orang ini sudah hilang ternyata baru turun nih tangga ternyata dia sebut begitu dengar tunggu sini tunggu ya siapa yang akan jumpa abang-abang wih dia bilang gitu sumpah saya lari masuk ke kamar ulang masuk temanku bagaimana siapa teman juga ikut ikut lari lari gilion saya ini bawa kue bang bawa kue ulang tahun bukan siapa yang ulang tahun siapa tau kan kapten ya lagu apa main salah kenapa dia bareng sekali kita kan dia jadi sebanyak kue dia bertanya sekian jenis banyak kue anda pilih kue ulang tahun saya mau pulang ulang tahun selamat ulang tahun kaya dirinya mas ini kaya membungkam pers banget ini kami dari pers marah-marah saja lanjut bawa kue saya bawa kue siapa teman tanya mamat kue itu kan kita baru ambil setengah potong kue spek ku tau gak baru ambil setengah potong kek kek iya yang garis-garis lapis lagi lapis lagi tau kita ambil kasih anak-anak tual maksudnya kalau ini dia punya saudara-saudara serang kita ada packingan saya bilang oke jalan lah cari cari Niki Nus semua anak tua kumpul 8 kamar selama ini dari Surabaya sampai itu bau-bau menuju Ambon sampai di bau-bau kita disembunyikan kamar ini dari mereka hari itu kita kumpul mereka akhirnya taruh barang-barang wih ada kamar taruh barang-barang kata taruh kue kue kasih keluar makan-makan makan kue nanti berbasir makan-makan tiba-tiba kue ini ada yang mau baku-pukul dengan kita siapa teman bilang oh iya siapa tenang saja kita jaga kita naik kafeteria saja kalau mereka baku-dapat di kafeteria baku-pukul di kafeteria naik di kafeteria 6 kopi naik di kafe tiba-tiba perempuan ini datang panggil teman-teman kita ini abang laki-laki ini tadi bicara saja ternyata yang kita kumpulkan ini abang-abangnya perempuan ini kita kegurung bodoh 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 eh kok yang bicara sepuade kok eh ini yang gue bilang baku bingung akhirnya bicara damai lah siapa teman pergi cari ya biasa orang jual minuman kan disitu cari minuman apa minum minta maaf perempuan ini bercanda saja bodoh memang bodoh kita pukul 8 buang ditual baru itu kapal masuk masuk maluku kan tapi masa kamu tidak sadar deh abang-abang baju-baju ungu begitu juga masa aku tidak sadar kayak itu abang-abangnya perempuan itu perempuan siapa? kan perempuan itu pake baju ungu tuh iya abang-abangnya tidak pake baju ungu dong abang-abangnya tidak pake baju ungu dong kalau mereka semua pake baju ungu mereka PDS itu itu rombongan PDS baru-baru tau dari mana itu abang-abangnya perempuan itu karena perempuan itu itu udah dipanggil kasih tau bilang ini kayak orang yang tadi kita kasih makan ini oh mereka tidak pake baju ungu tidak kalau semuanya ungu dia Fiorentina saya inget lagi waktu di Bekasi pernah ditodong diangkot transportasi tuh SMA iya jam Alexander Christie diminta sama dia punya bapak saya soalnya mahal itu jutaan aja hadiah-hadiah kuis dulu tuh satu buah jam Alexander Christie dari Alexander Christie saya inget itu apa kuis-kuis dulu itu jam di Bekasi berapa-berapa berapa bukan kuis-kuis TV interaktif yang kuis TV ambil 100 bukan kuis apa kata berkait ya kayak kata berkait begitu atau siapakah dia itu pokoknya salah satu kuis itu siapakah dia silahkan Bung Tommy Anda akan mendapatkan satu buah jam tangan dari Alexander Christie saya inget itu karena dia hadiah kuis saya pernah naik angkot ke pulang sekolah iya pulang sekolah itu siang-siang karena saya sudah curiga kayaknya si drivernya juga kerjasama karena sepi banget terus naik tiga orang iya sendiri paling ujung kan di kaca SMA ini kawan SMA Ujung belakang Ujung belakang dia duduk sebelah saya satu sini satu ini satu jadi sudah kayak diapit kan ya geser mepet saya saya tidak mencuriga itu karena kan enggak ada ekspek dan saya juga baru-baru seminggu Oke dia ini merapat itu merapat 1,2,2,2,2 anjing kan itu maksud gue aku belum bisa benar-benar bahasa Indonesia yang benar dan baik, anak-anak daerah kan ah terus apa bang? benar-benar begitu toh terus apa bang? sini, jam itu bawah sini eh jangan lah bang ini jam ayah saya situ saya sudah tau dong, saya tidak bodos, saya sudah SMA ini bakal gini di palak ini uh tangan saya gemetar sekali itu mau mukul? tidak, dia cuma mega, cuma begini aja terus kok gemetar itu kok mempukul mereka? bukan, takut takut bang itu maksudnya takut saya kira kaya tidak, mati saya pasti gak apa perlu kita datangkan ya sekali-sekali tinggung bakar ekspresi supaya duduk disini ke tiga beras bilang bentar bapak, benar-benar bapak ini apa ya? supaya anda tidak usah tambah suara bakar ekspresi saja kita bawa datang oke saya lihat yang di depan juga begitu terus ngeliat saya sambil senyum tau ya dia begini aja nih ini diam, ngeliat-ngeliat begini cepetan anjing, cepetan bangsa orang baru mungkin yang satu mungkin orang baru ya mungkin orang baru ya mungkin orang dimana ya habis ini gue mau ngapain ya itu saya jangan bang ini punya bapak saya punya bapak saya nih bang mau mati sih ini gak anjing ditutuin dulu sumpah itu pertama kali saya ngerasain kerasnya kerasnya keraja Jakarta ini kerasnya makasih itu iya anjing gimana ya terus? bang saya ada 20 ribu bang bawalah bang biar saya minta maaf sama sopirnya jangan ini bang twist bang jangan ini bang saya menangis sumpah kelumbuhan pelan emang saya nangis dong pres nangis dong pres biar ada rasa tiba-tiba saya panggil pakar ekspresi disini iya oh contoh nih terus cepet bang ini aja bang 20 ribu 20 ribu ini aja bang 20 ribu dapet apa anjing dia sempet ngomong gitu 20 ribu dapet apa anjing gak mungkin saja bilang dapet nasib padang nasib padang tapi nomor tiga susah juga ya bang tanya lagi gimana ya bang menunya apa anjing menunya apa anjing menunya apa anjing dapet nasib padang rendang bang dapet satu bang 20 ribu bang pake goyang nasib padang bang itu tanya benuh jangan lupa capanya dipisah ya anjing jauh gua gak suka rendang bang bang terus hari ini aja 20 ribu 20 ribu terus saya keluarin masih saya begitu-gituin ambillah ini bang 20 ribu aja 20 ribu aja jangan-jangan ini bang please bang karena ayah saya itu berapa tahun gitu pake jam itu terus gitu kan oh warisan warisan gitu iya 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 terus saya terakhir lupa gak sih gua potong gua potong gua potong hmm sudah pegang tangan saya sendiri jadinya kan maksudnya anjing ini beneran dipotong kali ini bang sekali lagi ya cuma ada 20 ribu ini bang jam jam makanya oh teriak ya itu se maksudnya sopir santai aja begitu tidak melihat ke belakang wah sopir anjing tidak sempat ngomong gitu kan saya sempat pengen pak tolong pak tapi saya sudah punya feeling ini kerjasama iya iya atau tidak sudah terbiasa sopirnya juga udah bukan urusan gua terus saya buka agen ya saya kasih lah karena ketakutan saya gemetar itu saya kasih ini bang ini bang terus dia bilang jam 2 kan 2 anjing bukan jam 2 jam 2 tadi itu jam 2 bukan 2 jamnya orang 2 jam itu bagaimana kayak episode berikutnya pakar ekspresi di situ pakar bahasa di sebelah sini ya yang lalu brutal pukul tadi itu pukul 2 bukan pukul 2 ini ya dur ya harus dijelaskan lagi oke lanjut akhirnya aku kasih jamnya saya kasih jamnya set udah diam mana 20 ribu itu bang anjing 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 dia masih minta tambahan lagi 20 ribu itu udah bang jamnya air mata disini ingos saya sudah dimana-mana saya biarin biarnya jijik dikat muka saya bang jangan ini tinggal ini bang mana 20 ribunya udah oh saya kasih kasih turun pas turun angkot si sopirnya langsung jalan tidak ada minta bayar jalan ya dan dengan orang-orang itu bayangan kok dikasih turun bukan di tempat tujuannya kau? turun di tempat tujuannya bayar pakai apa? tidak ada bayar sopirnya juga biasa aja biasa aja turun kencang sekali dia dapet jam itu pengalaman diangkot di Jakarta habis itu saya tidak mau lagi ulang ayatannya saya tidak ada disini oh iya tidak ada saya saya cuma ada tante saya bilang itu jam saya diambil orang astaghfirullahaladzim gimana ini tapi berkat itu saya dikasih motor kasih Mio supaya kau tidak ini iya supaya tidak di palap kenapa-kenapa lagi dia superin Mio nya merapat Mio lu anjing Mio lu anjing Mio anjing Mio anjing Mio cepat baru kau kasih kot 20 ribu aja Mio sama 20 ribu kadang-kadang ya sulit ya aduh pilihan ya sulit lagi Mio sama 20 ribu Mio sama 20 ribu ya yang mana yang saya pilih ya yang mana yang saya pilih ya camadanga itu itu yang masih inget transportasi makanya mungkin dulu tuh sebenarnya saya cinta banget sama angkot karena di padang tuh suka gelantungan kita iya iya di depan rame-rame gitu sampai akhirnya saya beli angkot eh angkot hmm pengen cita-cita saya dulu pengen bawa mobil angkot itu oh begitu aja Pras kok bawa mobil angkot kita bertiga di belakang cari mansa saya yang bagian begini begini ya saya yang bagian begini begini aja ya Cuk, 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 Cuk Siapa yang lancam? Cuk, saya begini yang begini-begini Saya begini yang begini-begini Kalau yang lancam berarti Saya yang didepan begini Saya begini-begini ya Pak, dia nggak terlalu begitu Saya malah ketawa kalau dia begitu Kok begini pokoknya Nanti kalau turun kita langsung tajamkan Tapi yang turun kita tinggi Sudah cocok kita berempat ini Sudah cocok kita berempat ini Pras kaget banget Turun-turun sini Pras udah siap-siap tancap gas, jangan turun kita tiga Dia berdua dengan orang yang dirampok Orang yang dirampok terus liat-liatan kayak Anjing lah Mau turun dimana deh Boleh tanya temen saya tadi dimana ya Itu tuh Tapi kalian tidak pernah dipalak-palak, dicopet kah? Saya sudah cerita belumnya yang saya dapat pencopet di kapal Sudah Itu saja sih, kalau pengalaman di kapal itu Kalau angkot-angkotan Tidak ada sih, belum pernah Tidak pernah sih Belum pernah Bisa kan Tidak, itu beda Itu di kapal Tapi kalian belum pernah kan Ini naik angkot padang Padang langsung coba naik Padang itu angkotnya Tempat duduknya itu depan-belakang Apa, hadapan-hadapan Sama kayak angkot biasa sudah Dari bak-bak, depan-belakang Depan-belakang nih Dia tidak merubah struktur mobil Mobil sosok ke kiri itu Tidak dirubah Dia angkot biasa Jadi empat di belakang Tiga depan Dua depan Oh pengalaman tukar juga begini Saya tidak tahu saya salah ingat apa tidak Pokoknya saya salah ingat apa tidak Jadi dulu itu sempat Kan saya kecil di kendari Tapi itu saya masih kecil sekali Sampai saya umur lima tahun lebih lah Di kendari itu Rajanya dulu siapa Apa Raja Waktu saya masih di sana itu Sebelum itu lagi Kudungga Sebelum itu Satu buku pemuluh Terus Setir tahu Saya masih kecil Itu angkot di sana dulu itu Dia pakai kayak Semacam Mobil kijang Di sana disebutnya PT-PT Sama kayak Makasar Iya PT-PT PT-PT apa taksi ya PT-PT Kalau saya taksi Saya lupa apa PT-PT atau taksi Pokoknya sebutannya Waktu itu angkot di kendari Masih saya TK Saya naik-naik itu Dia bentuknya itu kayak Mobil kijang Di depan itu Ada yang naik Menghadap ke Depan Kepangnya sopir Iya Menghadap ke depan Tapi di belakang itu Ada pintunya juga yang terbuka Naik juga disitu Saya lupa Pokoknya posisi angkotnya itu Kayak bagaimana Pokoknya Tidak sama dengan angkot yang sekarang kita lihat Tau itu L300 Bang Saya lupa Pokoknya L300 itu dua pintu Pokoknya naiknya dari belakang Iya sama Itu tapi Mulai makin modelnya Saya naik dari belakang ini Belakang mana Kayak oplet Kayak oplet Kayak oplet Dari belakang banget Iya dari belakang mobil Dari belakang mobil Saya kira pintu sampingnya Ada dua Ada dua Jadi dia ada pintu samping Ada pintu belakangnya Saya ingat itu Tidak tau ini nanti Teman-temannya Tahun 90-an awal 80-90-an dikendari Itu kan saya dikendari Tahun-tahun segitu kan Itu angkotnya seperti itu Apa tidak Tapi itu sudah samar Karena ingatannya Saya itu ingatan masih kecil kan Kalau yang bau-bau itu Saya dibawa angkot Saya sudah cerita belum Belum Ini saya salah naik angkot Sumpah saya salah naik angkot Masih kecil Masih kecil Masih kelas Salah rute Iya Masih kelas satu Atau kelas dua SD Oh itu berarti Itulah inspirasinya bung Bikin lagu salah jurusan itu ya Saya tidak bikin salah jurusan Sejak kapan dia Yang mana lagu salah jurusan Bung bukan Ari Riff ya Andi Riff Oh sorry Bukan Maaf maaf Saya wartawan kurang data nih Lagunya salah jurusan yang mana Ternyata aku salah Naik jurusan Ya itu lagu Riff Lagu Riff Tidak apa-apa dia tahu Tidak apa-apa Saya tahu kok Saya ada media visit musik Makanya Memang cuma saya yang cocok jadi musisi disini ya Jadi saya naik angkot pagi-pagi Pagi-pagi Di mana? Di Kendari? Di Bobo Bobo Saya punya rumah dengan sekolah itu Saya perumah itu di daerah pelabuhan Kalau saya sempat ke pelabuhan itu Pelabuhan Bobo itu saya perumah disitu Patung Naga itu Pantai Losari mereka ini Pas belakangnya Patung Naga Saya tahu Jadi Patung Naga itu hotel-hotel Hotel-hotel atau restoran disitu Pas belakangnya itu Tau Jalan Nusantara Di Wales itu Saya punya rumah dulu Masih kecil itu By Talmal Itu jaraknya dengan saya punya sekolah Saya punya sekolah itu Arah-arah ke Keraton Arah-arah saya perumah Di atas? Iya Arah-arah saya perumah di atas Itu cukup jauh Jadi memang kita naik-naik angkot juga Waktu masih SDM Nanti pas saya pindah di Atas itu baru saja jalan kaki Karena terlalu jauh kalau ini Naik angkot Ada saya jalan kaki lah Tapi hitung jari Kalau masih ada uang Kita naik angkot Saya naik angkot Saya pergi sudah ke Jadi kita naik angkotnya itu Sendiri? Sendiri Saya terlambat waktu itu Saya punya manis sudah jalan duluan Tapi manis sudah sering naik angkot sendiri Kita rutin naik angkot itu Kita jalan dulu Jalan sekitar mungkin Satu kilo lah Ke terminal Terminal angkot itu Ke pasar Jalan sekitar satu kilo lah Dari rumahnya saya itu Sampai di terminal Baru kita naik angkot Saya naik sudah ini angkot Saya tidak terlalu perhatikan Itu angkotnya apa Pas dia jalan Dia pergi ke arah kampung-kampung Ternyata dia itu antar Antarkota Ke kabupaten-kabupaten Ke dalam sana itu Jadi daya jalan Hutan-hutan Hutan-hutan besar ini Sama nangis Sama nangis masih kecil itu Karena dipindahkan sekolah ke situ Bukan dipindahkan Takut Pak Gere-Gere Saya pikir saya diculik Oh Saya pikir saya diculik Saya takut Pak Gere-Gere Sama nangis baru ini Ibu-ibu semua Yang di belakang itu Pusing Kencang sekali Sampai ngamuk Mereka minta jam Tidak ada ibu-ibu yang jam Saya tidak pakai jam Jam anjeng Tapi ibu-ibu bagaimana sih Ibu-ibunya marah Gini 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 Perempuan apa lagi-lagi sih Yang sebenarnya yang ancam-macam ini Jadi saya naik angkot Itu saya duduk di depan Duduk di depan Sama nangis sudah sepanjang jalan itu Mereka yang kencang-kencang Tidak mau berhenti nih Ini Pak Supir Kan mungkin hari pasar Jadi dia harus kejarin Ibu-ibu pulang Pergi antar ke sana Sudah jauh baru saya sadar Jadi waktu masih ada rumah-rumah Itu saya santai Saya santai Saya tidak sadar Kalau ini salah arah ini Jadi masih ada rumah-rumah Mungkin dia ambil jalur lain kah Jadi saya santai Pas dia sudah masuk Yang tempat hutan-hutan Saya mulai panik Kenapa hutan ini Hutan-hutan Ih hutan terus ini Saya takut saya dibawa lari Terus apa Menangis saja sudah Menangis saja Eh saya mau dibawa kemana Saya tidak gitu Saya mau dibawa kemana Saya mau dibawa tolong Saya mau dibawa kemana Ibu-ibu di belakang Panik juga semuanya Wih anaknya siapa ini Kok mau kemana Eh supir juga dia panik Dia takut Eh mau kemana deh Mau kemana Baru saya bilang Saya mau ke SD bone-bone satu Bone-bone Buku tanya mereka itu Eh bone-bone Bone-bone nih Aduh ini anak-anak ini Salah jurusan Jadi saya jalan tuh Belawan arah Bone-bone ke sini Terus saya pergi ke kampung-kampung jauh sana Wih sampai nangis Jadi supir dia bujuk-bujuk saya Tenang saja tenang Nanti saya antar balik Wah tidak ada tenang-tenang Tidak ada mungkin nangis Seagas terus Seagas Tenang-tenang-tenang Saya capai saya lihat pemuka Kayaknya jahat Saya menangis lagi Saya menangis lagi Penumpang tuh Habis Semang nangis lagi Wih sampai nangis lagi Otaknya saya itu kan Ini kalau penumpang tidak ada Supir culik saya sudah ini Saya pikir sampai nangis Akhirnya mungkin supir dia tidak tahan Tidak tahan sekali Tiba-tiba itu dia rem Saya akhirnya Wih mau dibuang atau apa Mas tinggal-tinggal hutan ini Dari depan ada mobil Dia lewat Dia tahan mobil itu Dia oper saya kayak Mobil yang satu itu Kau naik situ? Naik situ Naik situ Tidak tahan mereka Saya menangis Kencang-kencang itu Terus abang turun Saya turun Naik disitu Salah jurusan lagi Oh itu yang ke arah boleh-boleh Yang ke arah terminal Jadi itu Mobil itu Pokoknya yang ke arah Itu saya ingat Dia ke arah pasar wajau itu Yang ke arah pasar wajau Dengan yang ke arah terminal itu Pokoknya mereka hanya Bolak-balik saja Begitu Yang ke arah sana lagi itu Beda Beda track lagi Beda rute Saya turun lagi terminal situ Barusan naik Angkut lagi Kayak saya punya Selamat Selamat Tapi itu Sampai ke sekolah Orang saya pulang Trauma Orang saya pulang ke sekolah Keluar main pertama Tapi tetap masuk Masuk Keluar main pertama Tapi saya baru ingat Bila itu saya baru ingat Saya punya salah satu Memalukan sih ini sebenarnya Di angkut Saya buka celana Saya belum Tidak Fak-fak memalukan Tidak Fak-fak dulu Kau buka orang punya celana Tidak Kenek Menurut kau buka celana Tidak memalukan Memalukan Tapi bukan saya buka celana Abang abdurku tersayang Oke Adik mamat Silahkan Oh kalau begitu Maru dia mau Lurus ya Dulu Fak-fak itu Setiap Kok apa SD SMP SD Oke Setiap Menjelang 16 November Hari ulang tahun Fak-fak Itu adalah Namanya pasar malam Oke Dan pasar malam ini Segala akses judi dibuka Kok ikut itu Dan orang tidak menganggap itu Jodi Dihibur Permainan Permain Hiburan Taruh Ambil Taruh Ambil Ibu-ibu juga Dan jilbab datang Main king disitu King tau tidak Iya 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 Nanti dapat maskong Kita tidak menganggap itu Jodi Permainan Permainan lah Pasar malam Kita tidak punya pengen tahuan Kalau judi itu Detail itu Kok ikut lah Itu buka terus Jadi saya pulang mengaji Saya pulang mengaji Mau pergi Kini anak per rumah nih Harus naik angkot dua kali Nah Masalahnya Dua kali Naik angkot dari Tempat mengaji Itu ke terminal dulu Baru terminal ke jurusan yang Nenekku Masalahnya terminal dengan reklamasi ini Dekat Dengan reklamasi Iya Karena area reklamasi disana Nah area reklamasi ini Tempat pasar malam itu Pasar malam yang Kayak pantai Kamali Kayak pantai Kamali Kalau dibawa-bawa Itu saya panjang jalan Ada yang rolet Ada yang lemper Bula Ada yang king Tadi Banyak Wah Apa jalan-jalan dulu ya Ada yang tebak-tebak 525 Eh 6969 Iya Begitu juga Betul Ada Pokoknya angkanya 6 dengan 9 Oh Begini-begini Oh tidak ada itu Itu tidak ada Bukan Nanti dia putar Dia putar Terrrr Dia putar 6 atau 9 Atau jadi 9 Mungkin ada Tapi saya tidak tahu Ada yang dikasih papan Ada angka-angka Itu king Iya Nanti teriak Kita pakai biji asam Baru mereka teriaknya pakai menyanyi-menyanyi Ingus malele 11 Ingus itu 11 Taruh Gitu-gitu Iya Pakai biji asam kita taruh di papan kita Kalau udah kebentuk menang Pantai tabula balik Pantai tabula balik 3 Sama kayak main kim Kim Kalau di padang itu kim Saya king Pakai papan Tapi kalau kim itu diiringin sama musik Kalau di buton tidak ada Kalau itu kim kardesian Saya bukan Kalau di buton tidak ada Buton terasuka judi-judi begitu Wih saya tidak tahu itu dulu Tapi Tahun berapa itu Langsung dilarang bahwa Ada semua punya pengetahuan Kalau ini itu judi Akhirnya di stop Iya betul sih Saya jadi Saya dari terminal Lengkok Lengkok Lanjut Lanjut terus Saya dari terminal Jalan-jalan dulu deh Pasar malam nih Sore-sore tuh Rame PNS-PNS pulang kirja Ini belum maghrib ini Belum PNS-PNS pulang kirja Iya bu Semua di pasar malam Ada yang makan pisang goreng Minum sarabah Ada yang Mulai masuk ke permainan-permainan Saya datang Haji Mwan 2000 Satu karcis itu Satu karcis itu Serib apa 500 Saya beli satu Beli satu Saya datang ke tempat yang rame itu Orang banyak Yang putar begini Apa? Rolet ya Yang putar begini Nanti di stop Di angka berapa? Iya Pakai paku tuh Mereka pakai paku Datang Wih 2 ribu nih untuk pulang Untuk pulang ke Rupu nenek punya rumah Uang angkot nih Ah coba Coba Beli satu karcis Saya taruh Delapan Taruh delapan Menang Itu pertama kali Pertama kali Langsung menang Dan di Angka lapan itu Cuma saya sendiri Yang lain Taruh sebab Itu bapak-bapak PNS-PNS itu Sebar semua Pilihlah hadiah Terserah saya Semurang bingung Gimana Kecil daripada Taruhlah sudah apa Saya pilih sirup ABC dong Sirup ABC Yang segini Iya Orson Sirup ABC Sirup ABC Tuh saya beli lagi Tuhan Dari 2 ribu Kok dapat sirup ABC Terus Masih ada Masih doang tuh Masih ada Kan tanpa 2 ribu Satu karci situ antar 500 Satu seri Masih ada satu Karci lagi Kayaknya banyak Kayaknya 4 deh Satu karci situ 500 deh Oke Jadi masih ada 4 Masih ada 4 Saya punya nih Jadi Sudah habis 1 3 Itu saya pasang 1 Dapat susu Dapat lagi Dapat lagi Itu penjualnya Sampai bingung Saya yakin Saya tidak tahu Ini apa Coba taruh-taruh saja Kan ada orang yang lihat tuh Kayak Oh tadi itu Misalnya Tidak mungkin 8 Tidak mungkin 8 keluar lagi nih Saya kan yang tidak Tidak tahu ada apa-apa Asal taruh saja Pilih bahan sudah Taruh di situ Saya bawa pulang Susu Sirup Sirup Terus Yang main bola ini Saya bawa pulang Apa Tepung Terigun Terigun Happy Happy Uang angkot dari mana Saya balik ke terminal Saya naik Angkot itu Happy sekali Saya berasa Umi akan bangga Saya bawa pulang Barang-barang kue nih Itu bikin kue nih Sudah mau masuk Mulai hampir ke rumah nenek Baru saya sadar Anjing Uang kok tidak Mana Saya bayar pakai apa ya Baru kau sadar Baru saya sadar Bodok Terus Orang senang ini pulang Anak bau datang Oleh-oleh buat orang tua Siapa yang tidak Harga itu kesaran Di 20 ribu 20 ribu Iya Mereka Sampai Anak kecil Jangan main Penjual sampai Belum begitu Karena Dua-tiga kali Saya pasir Dapat semua Saya pilih Tersira saya Turun Mulai saya bingung Kan Di fakta Kalau stop angkot Itu minggir Minggir Oh bukan kiri Minggir Kita kota bos Minggir bos Kalau kok kiri Kiri Minggir Oh kiri Minggir Saya minggir Sok Indonesia sekali Minggir Nah dia minggir Minggir pak Minggir Minggir kan Minggir Turun Saya lihat kondektor Kondektor lihat saya Bayar dong Saya bingung tuh Saya kasih dia sirup abesi Aku kasih dia sirup abesi Apa ini Bawang Apa ngambil sudah Saya tinggal pegang susu Dekat tepung Jadi saya lari Saya takutnya diambil semua Kalau dia tukar dengan itu Kenapa aku tidak kasih dia tepung Dia tidak ulang tahun ya Kenapa kita kasih dia tepung Saya bawa bulan tepung dengan susu Sirup buat kondektor Gombor Umi senang lihat Udah pukul Udah pada dari mana Pasal malam Itu judi bodoh Udah pukul lah Tidak sadar Tidak sadar Tapi tetapi gini kue Tetapi gini kue Kue tadi yang dikasih di kapal itu Ah itu Akhirnya sampai di papak saya kasih kembali itu kue Itu Berputar-putar saja ya Sudah terserah Kau makan kue Makan kue sudah mamat Atau kau berjuri Dan kau pendiri sendiri Apa Saya balik tuh Karena transportasi Jeket apa tuh Kakak Bos Tayangnya kapan Anak-anak timur Tidak kapan Teman-teman jangan lupa Saksikan film Kakak Bos Tayang 29 Agustus 29 Agustus Bisa lihat juga Show Abdurarsad Kontras Ya Tiketnya bisa dibeli di Abdurarsad.com Teman-teman Dan juga Jangan lupa Saksikan Tur titik kumpul Secepatnya Mulai Tiba-tiba ada jadwal nih Mudah-mudahan ada Tanya-tanya Assalamualaikum Makassar Tanggal Belum ada guys Berkumpul Bercanda Membawa cerita Di titik kumpul Sedih Jadi Bahagia Adul Jangan lupa Tabat Ribut Capek Aduh ribut semua Bulgut semua 5 6 6 18 22